Nilam si Tabib Ini Nilam, walaupun masih kecil, dia pandai mengobati siapapun yang sakit. Kali ini pasiennya adalah anak beruang madu. Nilam senang sekali melihat anak beruang madu itu sekarang bisa berjalan lagi. Jangan lupa minum obatmu ya, serunya. Oh, kenapa kulit Nilam menjadi seperti ini? Nilam perlu membuat ramuan khusus untuk mengobatinya. Ah, daun yang Nilam butuhkan sudah habis. Daun-daun itu hanya ada di tengah hutan. Nilam pun segera berangkat. Berbagai rintangan tidak menghambatnya. Nilam terus berjalan. Itu daun-daun yang diperlukan Nilam. Nilam memetik daun-daun itu sampai kantongnya penuh. Sekarang Nilam bisa pulang dan membuat ramuan obat. Tetapi, eh, kenapa kamu menggaruk terus-terusan si Amang? Rupanya ada borok di kulit si Amang. Daun-daun yang dibawa Nilam dapat menyembuhkannya. Jangan digaduk lagi ya, pesan Nilam kepada si Amang. Wow, burung kuau itu cantik sekali. Namun kenapa dia hanya berdiri? Kasihan, kaki burung kuau terluka. Lagi-lagi Nilam harus merelakan sebagian daun obatnya. Istirahatlah dulu. Tidak lama lagi kakimu akan sembuh. Ujar Nilam sambil berpamitan. Oh, anak rusa ini memerlukan bantuan. Tenanglah, sebentar lagi kau akan terbebas. Ujar Nilam. Sebaiknya aku memangkas seluruh tanaman ini, agar tidak menjerat hewan-hewan lain, pikir Nilam. Sementara itu... Oh, tidak. Sepertinya anak rusa itu lapar sekali. Nilam tidak tega menghentikannya. Namun berarti Nilam harus kembali ke tengah hutan. Kenapa kau kembali? Tanya si Amang. Aku membutuhkan dedaunan di tengah hutan untuk mengobati kulitku yang sakit. Jawab Nilam. Sakit apa? Aku tidak melihatnya. Ujar kuau. Iya juga ya, sahut Nilam. Dia heran memilihat tangannya yang kini mulus. Mungkin karena kau menolong kami, kau jadi sembuh, kata si Amang. Atau mungkin aku hanya perlu sedikit olahraga dan menghirup udara segar, kata Nilam tertawa. Namun, Nilam tetap memerlukan daun-daun tersebut untuk persediaannya. Aku akan membantumu, kata si Amang. Cerita selesai. Terima kasih telah menonton.